Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini Senjana saya akan mengunjungi Bah Suwono Sudah ada sekitar 5 hari Tidak berkunjung ke tempat beliau Ini masih pagi hari Sekitar jam setengah 8 Saya akan merucu rumah beliau Karena Kalau siang Saya tidak bisa ke rumah beliau Masalahnya mau buka warung Memumpah si pagi Saya sempatkan Untuk menyingkuk beliau Mudah-mudahan beliau ada di rumah Kalian membelikan sarapan Untuk mbah Oke sobat Ikuti perselanan tempat simbah Bismillah Habis hujan lebat sobat Jadi jalannya agak becek Ini kalau panas sedikit aja Cering Itu sebenarnya lumpur bawaan dari atas sana Kalau dikruk sedikit aja Dia tidak becek lagi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sudah sampai Mau beli sarapan simbah Ada nasi kuning Ada nasi uduk Ada bubur ayam Bubur ayam aja ya mbah Masanya ya mbah Tidak ada giginya Kalau nasi kuning Nanti Lauknya keras-keras Bubur ayam ya Wah ini penjualnya Laki asik ini Ngeluk apa pak deh Pagi-pagi sudah ketopraan Yang pak deh penjual sih Jadi apa le Jakarta ini apa le Ngeluk ya Bubur Jakarta Bubur Jakarta ini Bubur Jakarta ya sobat Di jalan Di jalan jeruk Dekat jeruk Dekat apa ini Dekat hotel Tanjung Permai Dekat hotel Tanjung Permai Dekat hotel Tanjung Permai Dekat Sablon Bagi kawan-kawan Yang disini Bersinisial Di Tanjung Selor Monggo Mampir Ada nasi kuning Ada nasi uduk Pasti lezat ini Ada bubur ayam Jakarta Oke Pesan dua bu Pesan dua Ayam Eh ayam Bubur ayam Bubur ayam ya pak Oke Dua dua Loro Dua dua Ini abangnya Lagi Membikinkan Pesanan mbah Buat serapan Mbah Suwarno Kalau mbah Suwarno Mau mancing Enggak kapan Mbah Suwarno Ke selimau Dua Mau ke selimau Mau ke selimau Dua Ini abangnya Memerace Menunya seperti ini Sobatnya Wah lengkap Wah lengkap nih Sobat Bubur ayamnya Ada ati Ada rempelok Ada sosis Telur Wah lengkap Sobat Tentunya pasti ada ayamnya Masalahnya bubur ayam Kalau ada ayamnya Bukan bubur ayam Nah betul Kalau bubur ayam Harus ada ayamnya ya Sobat Sembari menunggu Kita tengok jalan rayanya Sepi sobat Ini keadaan gerimis Ini bukan di jalan utama Di jalan Jeruk ini Di gang ya Di Kabupaten Bolongan Tanjung Selor Seperti ini keadaannya sepi Masalahnya habis hujan Gerimis Jalan di gang Ini sobat ya Tapi ya lumayan lah Tidak sepi-sepi Betul Burayamnya mantap Burayamnya mantap Sudah berapa tahun disini bu? Sudah 10 tahun 10 tahun disini? Alhamdulillah Berarti sudah Termasuk sudah warga Kalimantan nih Sudah pada tahun Iya Alhamdulillah Kacang Tomat kasih gak? Kalau kacang gak usah Masalahnya orang tua yang makan Tomat aja Tomat bisa lah Biar tambah vitamin banyak Kalau kacang Kayaknya jangan lah Biginya gak ada sudah Orang sepuh yang mau makan Nah itu Masuknya Tom Penjualnya Penjualnya kece-kece nih Haris manis Terima kasih Ibu Bapak Mudah-mudahan Usahanya lancar Amin Oke Alhamdulillah sudah selesai Belikan Mbak Suwarno serapan Rencana mau belikan sapu Mbak Suwarno gak ada sapunya di rumah Saya akan belikan Sapu Memasuk lingkungan pasar induk Mau beli sapu untuk Mbak Suwarno Seperti ini Ini dari belakang ke depan Saya tidak bayar karcis Karena Motor saya sudah Terdaftar Ada kartu Apa namanya Kartu untuk tidak bayar parcis Jadi untuk Berapa bulan kemudian baru bayar lagi Seperti ini Pasar Tanjung Selor Ini yang di pinggirannya Pasar utamanya Di situ Tentunya pasti Ada pasar Ada penjual Ayam Ayamnya di belakang situ Dera situ Dera itu ayam semua Ini penjual-penjual Nasing-nasingan Di sini Ini juga ada Pedagang-pedagang sayur Dalam itu Kuas Saya akan Di sana Di tempat peraputan-peraputan Ini masih pagi Mudah-mudahan Sudah buka Di sini ada toilet Di belakang pasar Posisinya Masalah Saya masuknya Dari belakang Gimana peraputan-peraputan Saya kurang paham juga Saya sebenarnya Di daerah sini Saya jalan Beli peraputan Alhamdulillah Dapat juga Sapu-sapu yang Mau saya beli Untuk Simba Padi Sapu-sapu Padi Alhamdulillah Sudah dapat sapu Dan segera meluncur Tepat bahas Wono Seperti ini Pasar Tradisional Di sini Khususnya Pedagang-pedagang Asli Kalimantan Ini saya dari belakang Seperti Jadi Kurang begitu Menarik Pemandangannya Jalannya pun Agak-agak Jelek Kalau dari depan Tadi Jalannya bagus Ini berhubung saya Dari belakang Jalannya seperti ini Ini ikon Kabupaten Bulungan Yang dinamakan Telur Pecah Seperti itu Jadi Di dalam telur itu Ada putri Keluar dari telur Nah Di depannya ada Burung Enggang Seperti itu Ini Walaupun panas Siang matahari Ini Walaupun panas Siang matahari Tetap Dingin Sobat Misalnya Ini Pohonnya Ini Rindang Sekali Menutupi Jalan Jadi Tetap Dingin Adem Beginilah Kota 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 Kalimantan Utara Misalnya Orang-orang DKP Sampai Pak DKP Kerja Sangat Rindang Sekali Sobat Cukup Nyaman Suasananya Asri Adem Dipenuhi Pohonan Semua Kanan Kiri Jalannya Sangat Indah Ini Sebentar lagi Kita Sampai Di Aktop Bupati Aktop Bupati Tanjung Selor Kalimantan Utara Mungkin Si Termuda Seperti ini Sobat Kantor Bupatinya Mungkin Agak Kurang Jelas Masalahnya Saya Sedang Berjalan Mungkin Masuknya Seperti itu Lumayan Ruas Kantor Bupati Bulungan Ini Saya Berhenti Dulu Sebentar Kantor Bupati Bulungan Ini Keadaan Dekat Menyambah Suwono Jalannya Kalau Musim Hujan Seperti ini Ini Sangat Licin Sobat Pelan Pelan Saja Yang Mending Sampai Tujuan Angsa Angsa Banyak Kalau Orang Sobat Banyak Banyak Seperti ini Ini Tran Lama Sobat Ini Tran Sekitar Tahun 90 5 96 Jadi Rumahnya Banyak Sudah Direnovasi Remotasi Rumah Tran Aslinya Sudah Jarang Disini Sobat Ini Rumah Pada Sudah Direnovasi Ini Rumah Tran Aslinya Seperti Ini Sudah Tidak Ada Mempat Semak Pelukar Sangat Legit Sekali Sobat Ini Disini Musim Hujan Sering Sekali Disini Hujan Rumah Warga Yang Sudah Direnovasi Kalau Seperti Ini Sobat Ini Sudah Tidak Ada Penghuni Tran Sekitar 94 Apa 93 Gitu Sobat Alhamdulillah Sudah Sampai Tempat Mbah Suwarno Beliau Ada Ada Di rumah Pintunya Terbuka Mbah Suwarno Mbah Suwarno Sendirian Di rumah Merenung Sedang apa Beliau Assalamuala Assalamualaikum Assalamualaikum Mbah Banyak Banyak Sudah Mbah Banyak Sudah